selamat datang kembali di channel bernetrader di video kali ini saya kemang alisa samsam dari sektor farmasi dan rumah sakit pertama Sido kedua kailbeb ketiga same keempat silo kelima ira ke enam kf ketujuh inap ke delapan Mika ke sembilan match ke 10 prda dan terakhir tspc langsung saja keselam pertama ada Sido yang ditutup menguat 0,83 persen ke harga 605 kalau dilihat data stasi asing net sell kalau di pokoknya Sido itu ada distribusi langsung saja ke teknikannya Sido di bawah 640 ya indikasinya lemah ya apalagi sudah jebol dan memang 600 itu level psikologis biasanya angka-angka genap itu ada pantulan tapi kemungkinan besar tetap bisa jadi pola dead cat bond ya pokoknya kalau Sido ini kan saham berfundamental bagus bagus juga harganya kayaknya sekarang tuh sudah mulai di bawah harga wajarnya atau masih sedikit price in ya saya belum cek juga tuh untuk fundamentalnya seperti apa tapi ya mestinya coba cek berapa turunannya dari harga tertingginya ya mestinya sih sudah ideal udah 50% turunnya kan dari hak puncaknya ya mestinya terbatas lah turunannya lagi kalaupun turun kalaupun turun lagi itu 550 lah kalau ke 500 sih kayaknya nggak bertahan di 550 jadi ya kumpul-kumpul dulu aja untuk Sido ya jadi seperti itu untuk Sido boleh beli nggak sih kalau dilihat volume meningkat MOCD juga masih arahnya ke atas ya kalau mau tapi naiknya pun nggak terlalu tinggi kemungkinan besar ya 640 bagusnya Sido itu kalau sudah di atas 640 nah di bawah itu sangat mungkin Sido masih ke 550 itu ya jadi seperti itu untuk Sido kalau menurut saya Sido mending skip aja dulu masih banyak saham yang lain yang lebih berpotensi daripada Sido ya sektornya belum terlihat yang bagus juga inflownya belum ada ya tapi kalau mau beli ya boleh-boleh aja nggak ada yang salah siapa tahu kan ada inflown ditarik naik ya boleh tapi ya pakai aja supportnya 600 support selanjutnya itu 550 yang mestinya itu akan jadi setelah ketahanan untuk Sido koreksi nantinya ya seperti itu Sido langsung saja kesan selanjutnya ada KLBF yang ditutup DG 1860 menguat 8,13% kalau dilihat ada transaksi asing net buy kalau di broker semuanya KLBF ada akumulasi yang akumulasi juga lumayan tuh broker asing RU RU yang yang akumulasi juga broker asing tuh ada RX YU ZP walaupun di atasnya ada LG langsung saja katanya wah dia naik ya rebound ya 8% luar biasa nih ya ini bisa jadi tanda-tanda dia pembalikan arah ya ini dia mantul dari trend line down trend berarti aman nggak mestinya aman ya kalau Bapak Iwada yang beli tadi ya udah profit sekarang Polo the trend pokoknya kuncinya ini tetap support sandarannya 1800 gagal bertahan di atas itu Polo the cat bond untuk KLBF jadi seperti itu menarik ya KLBF MSCD nya juga langsung balik arah ya itu MSCD sih kalau sebelum melihat candle hijau ini kan pre-sectionnya ya dia masih dead cross kalau dilihat berarti nggak ada sinyal kan pas lihat pre-sectionnya naik baru ngekor juga itu makanya MSCD itu juga jarang saya gunakan lebih ke kalau teknikal ya support resistant classic dan pre-section candle nya ini ya karena semakin Bapak Ibu nanti memahami pola saham teknikal semakin simple yang Bapak Ibu gunakan indikator kek atau apa ya nggak terlalu banyak kalau Bapak Ibu masih menggunakan banyak indikator kalau seperti saya dulu ya itu belum menemukan yang cocok dengan Bapak Ibu ya yang mungkin masih dalam mencoba berusaha untuk mencari menemui yang mana pas indikator yang cocok dengan profit resiko saya juga dulu banyak pakai stokastik MSCD digabung dengan Emma tapi ya semakin banyak semakin pusing karena sering berlawanan sinyalnya jadi bingung kan itu kadang beli cut loss kadang nggak dibeli malah naik seperti itu ya tapi ya itu semakin Bapak Ibu nanti memahami semakin simple yang Bapak Ibu pakai mungkin garis-garis sedikit aja Bapak Ibu udah bisa tuh membuat support resistant bisa membuat trading plan seperti itu untuk LBF apakah ini tanda-tanda reversal ya semoga aja kalau dilihat volume meningkat MSCD mengarah ke atas barcat data source juga menek terbentuk ya yang penting jangan turun di 1800 kalaupun nge swing atas menurut saya paling uji 1950-1990 itu dulu ya untuk LBF seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada same yang ditutup di agak 356 menguat 1,71% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka kesan selanjutnya same di akumulasi langsung saja ke teknikannya same di atas 350 masih aman nih masih sama gambarannya kondisi seperti ini menurut saya ya harus bertahan jangan sampai ya 3 hari ke depan 4 hari ke depan dia balik lagi di bawah 350 harusnya minggu kemarin itu dia di swing low dan dia menaik ke atas dengan target net landnya ini 370 berarti ada masih potensi upset 14 point ya itu ada neckline cap and handle nya juga nah ini bisa jadi sadaran 350 nih nah jangan turun dari itu seperti itu same langsung saja kesan selanjutnya ada silo yang ditutup menguat 5,05% karga 1,975 kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka kesan selanjutnya silo ada akumulasi menarik nih berarti sam-sam rumah sakit parmasi ya langsung saja keterikannya silo kalau dia bisa tembus 2000 menarik kalau nggak tembus kemungkinan masih konsolidasi pakai support sebelumnya itu yang masih sama 1.900 nih kemungkinan dia tektokan aja 1.900 sampai 2.000 itu tapi kalau misalnya hari ini silo ribbon tembus 2.000 tutup di atas itu menarik pokoknya sinyal dia lanjut ke atas nge swing atas mau luang besar 2.200 bahkan mungkin 2.300 tuh yang penting minggu ini kalau bisa hari ini atau besok tembus 2.000 untuk silo menarik untuk silo ya seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada ira yang ditutup menguat 5,76% karga 550 kalau dilihat dari tentasi asing net buy kalau dibuka kes mainnya ira di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya ira mantul dah di atas 550 lagi ya udah menarik nih kalau menurut saya karena volume mulai ada create dan terus naik tapi dia udah naik dari 480 bahkan dari 462 sepertinya ini di create volume-nya dan apakah ini tanda-tanda dia reversal kemungkinan besar bisa bisa jadi pola import detail solder seperti ini gambarannya jadi masih bisa nih ya dan ya di sebelahnya berarti kalau seperti ini kalau mau membentuk polanya ini import detail solder mestinya dia bisa naik sampai 620 tapi dulu saya sudah cut loss ira ya saya beli itu di area 580 dan cut loss ya memang bisa naik tapi sabar kan menunggunya itu pun pas kebetulan cepat naiknya gak sampai 2 bulan dah naik lagi ada yang bisa setahun gak naik ya itu yang harus dihindar sebagai trader kalau saya saya lebih memilih cut loss daripada saya hot walaupun mungkin sebulan 2 bulan 3 bulan atau setahun ke depan dia naik lagi balik karena saya gak muter uangnya kalau setiap saya beli saham gak pakai stop loss kalau gak sesuai plan itu saham saya kan banyak nyangkut jadi bingung mau trading pakai apa lagi kalaupun 10% setiap beli saham 10 saham saya beli dan sangkut semua gak gerak kan gak muter uangnya ya rugi buat saya tapi ya itu tetap harus pelajari dulu sampai bapak ibu menemukan sistem trading yang baik atau ya ikut aja stop pick saham-saham yang mungkin ada yang dibagi gratis atau yang berbayar ya itu gak masalah ya jadi untuk ira ya mungkin akan ke atas karena ada create volume sepertinya ya masih bisa ke atas cuman bapak ibu hati-hati kalau beli harga sekarang takutnya dia ada koreksi dulu mestinya sih sekarang ira itu bertahan di atas 500 harusnya gak turun lagi dari 500 itu aja kunci ira saat ini jadi kalau bapak ibu mau beli ya deket-deket 500 entry-nya biar stop loss-nya kalau pakai stop loss tipis seperti itu kira langsung saja kesan selanjutnya ada kf yang ditutup di agar 865 menguat 2,36% kalau dilihat atas asing net buy kalau di bakar semangnya kf ada sedikit akumulasi langsung saja ketenikannya kf bertahan di 800 nah seperti itu aja ya kalau saham itu bertahan yang penting gak jebol support kalau jebol support ya tinggalin dan ini dia naik sempat tadi itu high-nya di 885 ya kalau bapak ibu beli di 820 menarik gak? harusnya menarik nih kayaknya saham-saham parmasi dan rumah sakit nih ada peluang tarikan ya semoga saja ISG aman-aman aja ya jadi dia bisa narik juga saham-saham parmasi ataupun rumah sakit ini menarik nih cuma likuiditasnya tipis itu aja langsung saja kesan selanjutnya ada inap yang dimirai itu dalam pemantauan khusus tanda X berarti kenaikannya cuma 10% dan penurunannya juga 10% masih dibatasi dan ditutup menguat 2,83% harga 545 kalau dilihat atas asing net buy likuiditasnya tipis menurut saya untuk inap hindari dulu ya tapi kalau mau ya silahkan coba cicil-cicil atau trading dengan lot tipis lot kecil maksudnya kalau dilihat broker samarinya inaps ada distribusi langsung saja katakan inap dijaga support 525 ada peluang ke atas targetnya 580-600 itu untuk inap tapi tadi ya likuiditasnya tipis hati-hati kalau bapak ibu masuknya besar tiba-tiba balik arah bisa saja seperti itu untuk inap seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada Mika yang ditutup di harga 2,930 menguat 1,03% kalau dilihat atas asing net sell kalau di broker samarinya Mika diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikalnya Mika juga mantul dari MA200 dari 2,800 dan bertahan nah ini kan sam-sam kalau nggak pula dead cat bone kalau dia bertahan pasti menjaga support support yang setelahnya sebelumnya di breakout 2,800 target arahnya 3,000 ya mungkin nggak sih ke 3,900 ya mungkin-mungkin aja tapi kalau bapak ibu baru beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya seperti itu untuk Mika langsung saja kesan selanjutnya ada match yang ditutup di HG69 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat atas asing net bye kalau di broker semainnya match ada distribusi langsung saja ketanyaannya match waduh belum ya kalau match tapi kalau bapak ibu sabar ya pakai aja supportnya ini nggak perlu pakai low 65 ya bisa juga pokoknya dia membentuk low baru di bawah 65 ya tinggalin aja ya seperti biasa konsolidasi range pendek itu tiba-tiba bisa ditarik naik atau dibuang itu aja ya ya penting punya plan seperti itu untuk match menurut saya match ya coba aja kalau mau dan yakin ya yang penting kalau jebol 65 ya tinggalin dulu seperti itu match langsung saja akan selanjutnya ada PRDA yang ditutup di HG6325 menguat 2,01% kalau dilihat atas asing net bye kalau dia bakal sebenarnya PRDA didistribusi langsung aja ke teknikannya PRDA kemungkinan besar tetap akan menembus 6.400 hari ini dengan target 6.600 jadi ada peluang upside-nya sekitar 275 poin dari harga sekarang berarti ada potensi upside 4% tapi disclaimer ya keputusan jual beli di tanggal masing-masing menarik untuk PRDA coba lihat tadi bagaimana kondisi PRDA distribusi ya satu broker JP tapi yang nampungnya juga broker asing RX AK YU kalau bitover-nya seperti apa ya lumayan lah ya ya ada peluang nih kalau bisa untuk PRDA ya kita lihat aja besok seperti itu untuk PRDA langsung saja ke sam terakhir ada TSPC yang ditutup di harga 1.800 menguat 0,55% kalau dilihat atas asing net bye kalau di broker semarinya TSPC diakumulasi langsung saja ke teknikannya TSPC juga ya ada peluang bisa lanjut ini kebetulan dia sudah berhasil menembus kembali 1.800 nya dengan target arah kalau ini jalan ya 1.990 ada peluang lah ya tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya kalau saya sih saya stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 1.750 untuk TSPC kemungkinan hari ini ya kita lihat kalau inflownya ke sam-sam parmasi dan rumah sakit kemungkinan besar juga bisa rebound TSPC seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai atau bila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan kalau di channel notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati